Assalamualaikum teman-teman Ada rencana masak apa hari ini? Hari ini aku ingin bikin Dessert box Oreo Tapi disini aku pakai Goriorio Sausnya ini lumer banget Mau tau gak sausnya ini pakai saus apa? Ini aku gak pakai coklat sama sekali Dan rasanya itu lumer dan enak banget dong Kayak gini Tonton videonya sampai habis ya Nah ini dia untuk bahan-bahannya Jadi bahan-bahannya aku golongkan Jadi tiga bahan Aku pakai Goriorio Jadi disini aku gak pakai Oreo Aku pakai Goriorio 1 renceng Isinya sekitar 10 saset Goriorio Ukuran segini ya Ini 1 Goriorio 14 gram Bahan yang pertama ini 7 saset Goriorio Dengan 2 sendok makan mentega Atau margarin yang sudah dicairkan Goriorio 3 saset Sama susu Susu cair bisa pakai susu bubuk Yang dicampur sama air Sekitar 1 gelas Disesuaikan sama butuhnya Disesuaikan sama butuhnya seberapa banyak Keju parut 100 gram Susu UHT 400 ml Tepung maizena 1,5 sendok makan Gula pasir 5 sendok makan Sama vanili bubuk 1,5 sendok teh Yang pertama aku mau kupas Goriorio-nya Goriorio ini bisa diganti sama Oreo ya Dia itu biskuitnya sama kayak Oreo Saking lebih kecil aja Disini aku mau haluskan Jadi haluskannya pakai rolling pin kayak gini Rolling pinnya aku kasih Plastik Remukan kayak gini ya Pelan-pelan saja ya Lalu Kita campurkan sekitar 2 sendok makan Margarin atau mentega cair Atau dicampur Secukupnya ya Campur sampai benar-benar rata ya Kalau udah rata Sekarang sisihkan dulu Untuk adonan flanya Ini tadi tepung maizena Aku mau kasih sedikit air Aduk-aduk Sampai tercampur rata dulu Ini aku udah siapin teflon Atau panci Masukin Masukin gula Masukin juga vanili bubuk Aduk-aduk Jangan lupa Masukin susunya Perlahan-lahan saja Masukin juga keju parut Nah sekarang ini udah siap Untuk dimasak Ini untuk topping di atasnya Aku pakai goriorio sama susu Nah ini yang bikin flanya itu lumer di mulut Meskipun tanpa coklat Dan rasanya itu Dijamin pasti nyami sekali Untuk susunya ini Bisa pakai susu UHT Atau susu bubuk yang dicampur air Tuang secukupnya aja dulu Nanti kalau misalnya terlalu kental Baru bisa ditambah dengan susu lagi Tempatnya disini Aku pakai mangkok kecil kayak gini Bisa juga pakai box salad buah Itu juga bisa Kasih lapisan oreo Sekitar 3 sendok makan Nah ini udah aku ratakan Kayak gini Sampai jumpa Nah ini dia Hasil oreo sama susu yang Aku blender tadi Karena tadi oreonya kurang Jadi aku tambahin Untuk susunya tadi Aku gak habis satu gelas ya Cuma sekitar setengahnya aja Teksturnya tuh kayak gini Kental Tapi gak terlalu kental Dan kalau langsung dimakan kayak gini Rasanya udah enak banget loh Ini sausnya Langsung dituangkan kayak gini aja Ini udah jadi kayak gini Sekarang ini gak aku langsung makan Jadi aku mau masukin ke kulkas dulu Selama 2-3 jam dulu Biar tambah mantap Nah ini udah jadi Disset oreonya Disset oreo nya Atau Disset pake Disset goreo-reo-nya Bisa pake oreo Bisa pake goreo-reo Sekarang Aku pengen cobain Rasanya Kayak gini ya Bawahnya Ini tuh Ini tuh Apa saus Saos goreo-reo-nya itu Lumer banget Bismillahirrohmanirrohim Hmm Enak banget Lembut banget Apalagi Dengan saus goreo-reo-nya ini Lumer banget Menyatu jadi satu Harus bener-bener dicoba ya Makasih banyak ya Yang udah nonton video aku Jangan lupa di like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa Dicoba resepnya dirumah Insya Allah Enak